Intro Direkturat Pindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri kembali berhasil meringkus 4 pelaku peredaran uang palsu pecahan 50 ribu rupiah emisi terbaru. Dirti Pideksus Baris Krim Polri Brigjen Pol Agung Setia mengatakan 4 tersangka dengan masing-masing berinisial AL, D, AD, dan JS diringkus di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 800 lembar uang palsu yang sudah siap edar dan beberapa peralatan percetakan uang palsu. Uang yang dicetak para pelaku tersebut memiliki nomor seri 259 dan 258. Nomor tersebut biasanya terdapat di pojok atas uang. Dan kedua nomor seri tersebut belum terdaftar di Bank Indonesia. Penangkapan pelaku dilakukan dengan cara penyidik menyamar dan melakukan transaksi dengan AL dan D yang mengedarkan uang palsu tersebut di halaman SPBU Gandasari Cikarang, Bekasi. AL ternyata bukan pemain baru. Dia merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 37, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Junto 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saya sampaikan bahwa tanggal 24 kemarin, tim penyidik kita dari Sudit Upal Direkturan TV Deksis Baris Krim Sudah menemukan adanya uang palsu pecahan Rp 50.000 emisi 2016 Penyelidikan ini sudah cukup lama dan kita temukan di daerah Cikarang, Bekasi. Di sana penyidik menemukan adanya peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Sudara AL. Sudara AL ini adalah pelaku peredaran yang belum lama keluar dari LP juga dalam kasus yang sama, tidak dikenalkan kasus. Sudara AL juga memproduksi, disambil mengindarkan dia juga memproduksi. Saya ingin jelaskan proses produksinya. Bahwa Sudara AG ini sebenarnya yang menyiapkan daripada uang palsu ini. Adanya dia memproduksi lembaran-lembaran uang palsu seperti ini. Yang kemudian dibersama-sama dengan Sudara AL dicetak untuk menjadi uang palsu seperti ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.